Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel Indobain oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau cari mengambilkan cerita yang kemarin diperbaikan dengan software autodesk berbeda bisa dilihat teman-teman di sini untuk point-pointnya belum ada keterangan elevasinya bisa dilihat di sini hanya seperti tanda seperti ini nah caranya langsung aja kita ke bagian all point selanjutnya kita boleh propertize nah di bagian information ini pada ada bagian basic ada juga point style point label style nah disini kita bisa pilih di di bagian basic nah disini ada markernya saya teman-teman lihat di sini untuk markernya tanda seperti ini atau teman-teman juga bisa menambahkan seperti ini kemudian untuk use drawing skill-nya ini bisa diketilkan misal jangan dua setengah tapi dua saja itu nanti disini akan menyesuaikan atau kalau disini teman-teman mau use AutoCAD point for marker jadi seperti ini kalau kita menggunakan use AutoCAD point for marker atau kita bisa juga menggunakan use AutoCAD block symbol for marker bisa dilihat nanti akan ada simbol seperti ini jadi disini saya menggunakan yang use custom marker ini tampilannya bisa dilihat disini seperti ini saya hilangin seperti ini semisal kita menggunakan di bagian use custom marker untuk 3D geometrinya tidak tidak usah untuk warnanya ini bisa diubah di bagian dengan displaynya semisal warna markernya ini tetap merah kemudian labelnya ini kita ganti semisal warna hijau Oke Oke selanjutnya samarinya tidak usah kemudian kita oke kita apply selanjutnya kita ke bagian poin label style kita klik tipsnya poin label style nya disini untuk teks telnya kita menggunakan standar saja seperti ini seperti ini ini tidak usah mungkin kemudian untuk teksnya ini untuk tinggi teksnya teksnya mungkin bisa diganti menjadi dua milik saja Oke ini untuk poin ampernya di bagian sini poin amper nanti bisa diganti di phone elevation misal phone elevation kita ganti juga misal ini dua kemudian kita menggunakan hijau Oke seperti ini nanti elevasinya bordernya tidak perlu selanjutnya di point description nya kita kecilkan saja disini 0,5 untuk warnanya tetap putih saja oke seperti ini generalnya layoutnya dan lain-lain nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya kali ini service point style ini kita apply dan kita oke kemudian kita apply kita tunggu kemudian setelah muncul bisa nanti dilihat teman-teman disini untuk marketnya sudah berganti untuk elevasinya dan keterangannya sudah ganti juga size nya dan nanti tinggal teman-teman dan menyesuaikan ukurannya saja Oke kemudian kita oke kita tunggu dan ini size nya begitu besar ya teman-teman sehingga butuh waktu lama untuk mengimport data ini oke teman-teman semuanya mungkin sekian sharing video ini dari saya pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan gimana caranya kita mengimport titik ataupun data survei yang dari lapangan ke dalam software Autodesk 3D oke mungkin teman-teman setelah video ini di next video mungkin saya akan cari yang berkaitan dengan gimana caranya mengubah titik-titik ini menjadi garis kontur atau bisa disini yaitu kita membuat surface nanti akan saya sharing di video tutorial selanjutnya Oke teman-teman saya sampaikan terima kasih telah berkunjung ke channel saya buat teman-teman yang masih belum paham silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar nanti insya Allah saya jawab semoga membantu dan meringankan beban kerjaan teman-teman semuanya sampai bertemu kembali di video tutorial saya selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati